Sementara itu pemisah dalam operasi Zebra Lodaya 2018 yang digelar sejak tanggal 30 Oktober 2018, Satuan Lalu Lintas Polri Sukabumi Kota mencari keribuan pengendara kendaraan bermotor yang melanggar, baik roda 2 maupun roda 4. Mayoritas pelanggar merupakan pengendara roda 2 yang tidak taat rambu-rambu lalu lintas. Operasi Zebra Lodaya yang melibatkan petugas gabungan Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan dipusatkan di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Jumat pagi. Operasi dengan target kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor ini menyasar pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan berkendara. Selain itu, pemeriksaan surat kelengkapan berkendara juga dilakukan terhadap anggota TNI dan Polri yang melintas. Kepala Regiden Satlantas Polri Sukabumi Kota, Ibtu Hermansyah, mengatakan sampai hari ke-11 operasi Zebra Lodaya, ribuan pengendara telah terjaring razia. Mayoritas pelanggar lalu lintas yang paling banyak ditindak merupakan pengguna sepeda motor. Selama operasi Zebra ini berlangsung untuk Polri Sukabumi Kota dari tanggal 30 sampai dengan tanggal sekarang 99 sudah berhasil melakukan penindakan sebanyak 2.890. Dari 2.890 ini ada R2 langsung ditahan BB-nya karena tidak memiliki surat-surat dan kondisi kendaraan tidak laik jalan R4 satu unit. Operasi Zebra Lodaya tersebut akan terus digelar hingga 12 November 2018. Polisi mengimbau agar masyarakat tertib berlalu lintas, melengkapi administrasi kendaraan, serta menjaga keselamatan berlalu lintas.